Selamat datang para Boboto Setia di channel Youtube Kiki Boboto. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe. Channel ini terima kasih. Sayang, pada pertandingan debutnya bersama Persib Bandung, Tayron Edelpino mengalami cedera dan harus menjalani pemulihan cukup panjang. Setelah pulih, Tayron Edelpino sudah kembali bergabung pada putaran kedua Liga 1 2023-2024. Namun, Persib Bandung sudah kelebihan kuota pemain asing yang didaftarkan. Tayron baru kembali ke lapangan pada Sabtu, 18 November 2023. Ia bermain selama 90 menit, tapi hanya di game internal saat sesi latihan di Stadion GBLA. Belum lagi bermain dengan klub lawan, pemain gelandang tersebut sudah dinyatakan dipinjamkan oleh Persib. Ia akan bermain untuk klub Liga Thailand, Raca Buri Football Club, untuk sisa masa kontraknya dengan Persib. Teddy Jahjono mengungkapkan, setelah Tayron dinyatakan sembuh dan sudah bisa bermain, Persib Bandung justru sudah kelebihan kuota pemain asing. Hal ini yang diduga membuat Tiron tidak bisa memperkuat skuad Maung Bandung. Sebelum gabung Persib, Tayron bermain untuk klub Thailand, Nakon Raca Sima, dengan total 27 pertandingan dan 6 gol. Pemain kelahiran Las Palmas, 27 Januari 1991 ini diketahui, pernah memperkuat klub-klub La Liga Spanyol. Waktu di bawah asuhan pelatih Luis Mila Persib Bandung mengumumkan kedatangan seorang playmaker asal Spanyol, Tayron Gustavo Del Pino pada akhir Mei 2023. Tayron menjadi rekrutan asing pertama Persib di musim 2023-2024. Menurut Direktur PT Persib Bandung bermartabat Teddy Jahjono, Tiron direkrut atas rekomendasi Luis Mila. Pemain 31 tahun tersebut dikontrak 1 tahun dengan opsi perpanjangan 1 tahun. Dalam tim, Tayron mengenakan nomor punggung 10, nomor yang sama dengan jersinya saat ia berlaga di klub sebelumnya, Nakon Raca Sima. Nomor punggung 10 sebelumnya digunakan Mark Klok, yang memilih kembali memakai nomor 23. Nomor punggung 10 sebelumnya digunakan Mark Klok, yang memilih kembali memakai nomor 23. Nomor punggung 10 sebelumnya digunakan Mark Klok, yang memilih kembali memakai nomor 23.